Kegiatan pembelajaran tatap muka tingkat SMA-SMK Tahun Ajaran Baru di Kalimantan Selatan hingga saat ini belum diizinkan oleh pemerintah provinsi. Pemprov ingin pastikan dulu pihak sekolah agar memenuhi segala indikator pelaksanaan pembelajaran tatap muka, termasuk menuntaskan vaksinasi bagi guru dan tenaga pengajar. Pembelajaran tatap muka secara terbatas yang mulai digelar sejumlah sekolah sejak Senin kemarin belum diikuti oleh tingkat SMA-SMK di Kalimantan Selatan. Pemerintah provinsi belum izinkan belajar tatap muka di tingkat sekolah menengah atas tersebut, lantaran ingin pastikan lebih dulu kesiapan pihak sekolah, termasuk vaksinasi bagi semua guru dan tenaga pendidik agar memenuhi segala indikator pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Hal tersebut juga berlaku terhadap tingkat paut, SD, dan SMP. Meski kewenangannya berada di pemerintahan kota dan kabupaten, namun pihak sekolah juga diminta wajib memenuhi ragam indikator pelaksanaan PTM tersebut. Pejabat Gubernur Kalsel Safri Zaljeta mengatakan pihaknya harus teliti dan cermat dalam mengambil keputusan, agar pelaksanaannya jangan sampai menimbulkan kelas terbaru sekolah. Jadi ini adalah penggalian informasi, penggalian penyikiran dari fokus grup diskusi ini, sehingga bisa ditemukan solusi tetap memajukan dunia pendidikan, namun pengendalian musik tetap bisa kita lakukan, Saat ini Kalimantan Selatan berada di peringkat 5 terbawah dalam penyebaran COVID-19 skala nasional. Dari 13 kabupaten kota di Kalsel, 9 diantaranya zona oren dan 4 zona kuning. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, AINIS melaporkan.